Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pelajaran kita siang hari ini Kita mulai Kita membaca doa terlebih dahulu Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Baik Oke, pada kesempatan pertemuan yang lalu Kita banyak membahas tentang kejujuran Nah sekarang kita pada kesempatan siang hari ini Akan membahas tentang Bukan kebohongan, tetapi adalah Bagaimana kepedulian umat Islam Di dalam mengurus jenazah Nah sebelum itu Bapak disini mau tanya siapa yang belum datang Atau siapa yang izin Ada yang izin Vena telat Sembari menunggu teman-teman Semua Siapa yang disini Yang sudah pernah Mengikuti Takziah Siapa? Masahyu? Pernah Pernah Takziah Takziah itu adalah Berkunjung Ya Berkunjung Atau melayat ya Seseorang yang Keluarganya meninggal Seperti itu Takziah Di dalam Mengurus Seseorang yang meninggal Itu Memiliki Rangkaian-rangkaian disitu Ada rangkaian-rangkaian yang harus Disiapkan Bagi Umat muslim Khususnya Khususnya keluarga Dan tetangga Di sekitarnya Nah Perlu kita Pahami Bahwa Kita hidup Itu adalah Dari tanah Tubuh kita kan Dari tanah kan Dari apa? Masa sebi Kulit Jadi tubuh kita Itu asal-masalnya kan Dari tanah Nabi Adam Diciptakan Dari Tanah 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 Lihat yang Tanah Lihat yang Sangat Baik sekali Ya kan Di dalam Al-Quran Ada disitu Nah Setelah Diciptakan Dari tanah Kemudian Menjadi Sebuah Manusia Seorang Manusia Yang memiliki Kesempurnaan Bentuk Struktur tubuh Kemudian Hidup Di dunia Selama Batas waktu Yang ditentukan Nah Mas 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 Umur manusia ter Panjang Siapa? Siapa? Namanya? Nama orang Tergantung Pengetahuan Mas Ferdin Saya disini Masih disini Jadi belum bisa di Siapa manusia terpanjang umurnya Ada yang tahu Nabi Adam Berapa Mas Ferdinand 1.300 1.300 1.300 Ya Umur manusia terpanjang Kita enggak tahu Tetapi sepanjang sejarah Yang diketahui Bahwa kononnya Nabi Adam 1.000 Kemudian Nabi Nuh Berapa? Ada yang tahu? 1.900an 1.800an Boleh lah Baik Mudah, koyang Mudah, koyang, koyang Mati, 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 surga Baik Kira-kira masuk enggak? Ketika kita sudah hidup di dunia ini Ya kan? Masih muda nih Di dalam masa muda kita Kita foya-foya Ya Kira-kira Nanti kalau sudah mati Mati, mati, surga atau enggak? Insya Allah Insya Allah Insya Allah ya Tapi itu adalah Pengharapan yang Tabu Bukan Pengharapan yang sangat Mustahil Tapi juga bisa juga Maksudnya gimana? Foya-foya Kalau memang itu adalah Foya-foya yang Kelewat batas ya Kalau sekedar menikmati dunia Boleh kan? Kita makan makanan enak Boleh enggak? Boleh Boleh Kita minum kopi yang sangat Sedap Terbaik di Indonesia Boleh enggak? Boleh Tetapi Kalau kita kelewat batas Minum alkohol Kemudian apa lagi? Whiskey Whiskey Iya kan? Terus free sec Kan Itu sudah kelewat batas Makanya Itu juga boleh Nah Karena nanti Ujungnya kita adalah Masuk Lobang ini Kita nanti akan Kembali Ke tanah Tempat tinggal kita nanti Akan Kembali ke tanah Baik Terkait dengan ini Terkait dengan ini Nanti Kita akan Mempelajari tentang Fikih Bagaimana Mengurus Jenazah Sebelumnya Siapa yang pernah Memandikan Jenazah Dari bapaknya Khususnya Ada yang pernah Berani memandikan Jenazah Tetangganya Atau mungkin Keluarganya Simbah Lihat Kalau mandiin Belum boleh Oke Karena Iya Jadi seperti itu Bagus sekali Memang Kalter Di masyarakat kita Masih seperti itu Tapi pada Hikmatnya Jika kita Bisa dan berani Tidak apa-apa kan Terutama Kalau yang putri Sama makromnya Makromnya Siapa kalau yang putri Yang putri Oke Nanti kita bahas itu ya Bisa Disimpan dulu Disimpan ya Ini kan Mantap muda Apakah seperti Ustaz Saya ada rencana Hidup Koyak-koyak Sampai Umur 59 Atau Umur 62 Kan habis mulai 63 Jadi Dikasih Koyak-koyak 62 62 Kogak-kogak Tersampukan 63 Meninggap Jadi Jangan nunggu Tobat Besok-besok Ya Karena nanti Ujungnya Kita tidak pernah Tau kan Kapan ajali itu Akan Tiba Boleh jadi nanti Boleh jadi besok Atau mungkin beberapa detik lagi Kita kan tidak tahu Maka disini nanti Kita akan mempelajari Sebenarnya bagaimana Umat islam Di dalam mengurus jenazah Ya Ada yang berani maju Rangkaian penting Di dalam Mengurus jenazah Yang pertama Memandikan Jenazah Kemudian yang kedua Mengkavani Yang ketiga Siapa bisa Ma Apa pak Menyolatkan Menyolatkan Yang keempat Menguburnya Ini adalah Rangkaian penting Di dalam Mengurus Sebuah Jenazah Apa Sebuah atau seorang Jenazah Ini adalah Empat rangkaian Yang sangat penting Sekali ya Yang pertama adalah Memandikan Jenazah Yang pertama adalah Memandikan Jenazah Bagaimana cara Memandikan Jenazah Sebenarnya fokus Pada kesempatan Hari ini adalah Memahami Secara Umum Bagaimana Cara Dalam Menangan Ini Pertama adalah Memandikan Jenazah Mengkavani Mensolati Menguburnya Nah kita akan Fokus Pada Mensolati Jenazah Bagaimana caranya Tetapi yang dua ini Atau yang ketiga ini Kita akan Pahami Sebentar ya Memandikan Jenazah Yang boleh Seorang suami Yang paling berhak Untuk Memandikan Siapa? Istrinya Oke Kalau seorang istri Yang paling berhak Adalah Suaminya Kalau suaminya Tidak ada Istri Berarti Siapa? Orang tuanya Yang Ibunya Maksudnya Atau Kalau enggak Anaknya Yang perempuan Jadi Sebaiknya Yang Laki-laki Dimandikan Oleh Laki-laki Yang perempuan Dimandikan Oleh Perempuan Oke Sebelum itu Saya disini Akan Membagikan Bagi Anak-anak Semua Membagikan Apa namanya Pupon Silahkan Di Diambil Kemudian Nanti Bukanya Bareng-bareng Baik Baik Siap Dibuka Semuanya Silahkan Dibuka Kertasnya Dapet apa Oke Dari Dari Dapet Keranda Terus Liang Linggis Pacul Meja Pasir Nisan Gayung Masnya Lahat Selang Selang Apa Air Karpet Gak ada karpet mas Batu Bersih Papan Papan Dengan Mbak siapa Kenapa Terlambat Macet ya Silahkan Diambil Dapet Apa Keran Baik Itu adalah Unsur-unsur Benda-benda Yang biasa Digunakan Terkait dengan Pengurusan Jemudah Ada Dapet Kain mori Gak ada Oh ya Berarti Anda beruntung Nah Kita disini Akan Menonton Video Jadi Tolong Diafalin Masing-masing Dapet Apa Itu adalah Bagian kalian Kemudian Nanti saya akan Cermati video Yang akan saya putar Terus Dihafalkan Poin-poinnya ya Atau dicatat poin-poinnya Nanti saya akan secara acak Memanggil Bidang Atau benda yang Kalian dapat Baik Siap ya Ini adalah bagaimana Proses Mengurus jenazah Tadi Yang pertama Ada mengkavani Kemudian Memandikan Dan yang terakhir Menguburnya Disini ada Satu Yang kelewatan Dari sini Paling kanan Kemudian tengah Kemudian yang Paling kiri Ada satu Proses yang kurang Men-sholatkan Nah kita akan Melihat Video Tentang Men-sholat Jenazah Itu adalah Kasus yang salah Itu adalah Poin pertama ya Bahwa ketika Hasan bin Ali Wabiyah Meninggal dunia Maka Pasal Berkumpul Dan ketika itu Ada Husein In-Nur'ah Saudaranya Kemudian Husein mempertilahkan Fa'i In-Nur'ah Untuk Maju menjadi imam Dia mengatakan Afafkan Pala mula An-Nur'ah Masulah Samu Antekan Ini bukan sunnah Men-usayakan Padahal Saif ketika itu Adalah Amir Itu Dalam tim Jadi Selalu Penuh Untuk Pesan Yang ini Bahwa Orang yang Paling Men-usayakan Jadi imam Tidak Harus Keluarkannya Tidak Harus Kerapat Maju Tapi Yang Bagaimana Adalah Pemukah Kemudian Yang Pemukah Bahwa Dalam Salah Jenazah Di Tidak Ada Mukuk Tidak Sudut Tidak Tidak Acanya Hanya Takdir Sebagaimana Masukah Dari Salah Mukuk Tidak Terkata Terkata outdated Empat Kali Atau Terkata Lebih Namun Yang Faham Sanya Men-usayakan 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 Tenazah Dineh Tidak Dari Kemudian Tidak Men-usayakan Dari Dalam Selat Denazah Adalah Membagi Makmu Men-usayakan Tiga Soh Ketika Ini Memungkinkan Bagaimana yang diartikan dengan orang semua Sallallahu alaihi wa sallam Dan dalam langkah menanjurkan Selagi memungkinkan untuk membuat imam Menjadi tiga soh Jika tidak memungkinkan Maka bisa saja Makmum hanya dibuat satu soh Posisi imam ketika soal jenazah Apabila jenazah menguangkat Imam berada di tangan Dan apabila jenazah menyerah-laki Imam terus dengan kepal Pada takdir yang pertama Baik imam maupun makmum Mereka membaca surat al-fatihah Dengan surat surat Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dilantik dengan takdir yang kedua Pada takdir yang kedua Baik imam maupun makmum Mereka membaca salat Dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala alihi Ibrahim Inna ahamidu majih Allahumma baik ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Kama baik ta'ala Ibrahim Wa ala alihi Ibrahim Inna ahamidu majih Kemudian dilanjutkan dengan takdir yang ketiga Pada takdir yang ketiga Mereka yang melaksanakan surat senjata Menggatakan kebaikan untuk majih Alimah doa Salah satunya yang pernah dihasilkan Nabi Ibrahim sallallam Adalah dengan menggata Assalamualaikum Selanjutnya, kita menggunakan takdir yang keempat. Pada takdir yang keempat, bisa ada dua pilihan. Bisa langsung salam, atau bisa menjelaskan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulamat adalah dengan membaca Allahumma anata'ksimna adruhu wa ratasimna ba'dahu mawkirlana wa la'udhu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dengan suara lirik oleh imam dan itu tewa lima semuanya. Demikian tentang sholat jenazah, selamat datang. Itu adalah cara mensolati jenazah. Tadi jika ada praktek rukuk dalam sholat jenazah itu, itu adalah suatu hal yang salah. Bahwasannya, sholat jenazah itu tidak ada rukuk. Tidak ada sujud. Sama tidak ada apa? Bukan. Apa? Duduk. Ya. Ya, duduk. Atahiat ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelum tugas atau kita akan mempresentasikan apa yang akan nanti kita mainkan disini. Disini kita icebreaking dulu aja. Biar tidak sepanang ya. Tidak memet. Silahkan. Ini permainannya masih berkaitan dengan jenazah. Jadi, permainannya adalah namanya lompat pocong benar salah. Lompat pocong benar salah. Nah, karena disini sudah terkotak jadi tiga. Terbaris maksudnya. Ada satu baris, satu baris, satu baris. Silahkan berbaris. Satu, dua, tiga. Yang yang laki-laki, yang perempuan, yang perempuan satunya. Silahkan sekarang membuat barisan. silahkan. Ayo, ayo. Berdiri. Silahkan yang baris sini tadi. Mbak ini depan, terus kemudian ke belakang. Sama juga ini ke belakang. Silahkan baris. Tolong disesuaikan jaraknya. Karena nanti kita akan lompat-lompat. Insya Allah ada. yang juara dapat buku saku satu. Satu kelompok dibagi-bagi disesuai. Oke. Tangannya ditaruh di depan punggung. Jadi kayak apa ya? Satu barisan. Ya, Kak. Satu barisan. Silahkan tangannya semua disitu. Jadi instruksinya disini ada rumus. Perhatikan, perhatikan. Disini ada rumus. Bisa benar-benar salah. Ya, pokoknya terselesai. Kalau benar, silahkan lompat. Misalkan instruksinya maju. Kalau benar maju instruksinya berarti maju. Tapi kalau salah instruksinya saya bilang maju, silahkan lompatnya ke belakang. Paham kan? Oke. Nah, jadi saya kasih rumus benar-benar salah. Benar-benar salah. Seinstruksinya adalah maju-maju mundur. Nah, berarti gimana? Oke, simulasi. Satu kali ya. Satu kali ya. Tangannya tetap ditaruh disini. Punggung. jadi nanti teriak sesuai instruksi yang benar. Misalkan maju benar, berarti silahkan teriak maju pompa gitu loh. Maju. Kalau instruksinya salah, saya bilang maju, kan harusnya mundur ini. Sama juga teriak mundur paham? Sekarang rumusnya adalah rumusnya adalah benar salah. Siap? Rumusnya benar-salah. Instruksinya adalah yang pertama kiri. Kiri. Ayo. Kirinya ya kiri kalian. Kirinya kiri kalian. Berarti kan ke sini. benar-salah kan? Tadi kan rumusnya benar-salah. Pertama kan benar. Otomatis ke kiri. Oke. Silahkan sekali lagi. Pahami ya. Pahami ya. Ya terserah nanti. Oke. Rumusnya masih sama. Benar-salah. Benar-salah. Julang. 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 Oke. Sekarang ya. Ini masih benar. Instruksinya masih benar-salah ya. Silahkan teriak. Kompak ya. Satu tim ya. Nanti saya nilai. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Kan rumusnya benar-benar. Oke. Sekarang sekarang saya ganti rumusnya. Saya ganti rumusnya. Perhatikan. saya ganti rumusnya. Salah-salah ya. Rumusnya salah-salah. Oke. Salah-salah ya. Sekarang perhatikan. Satu teriak ya. Dua. Tiga. Kanan. Kiri. Sudah benar-salah. Mundur. Maju. Yang kompak. Baik. Sekarang rumusnya agak panjang. Benar-salah. 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 Dihafal. Benar-salah. 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 Siap. Benar-salah. Benar-salah. Maju. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kiri. Ada yang kanan. Berarti yang masih bertahan bagus cewek. Tinggal satu lagi kan. Kiri. Kiri. Maju. Mundur. Sekarang rumusnya. Benar-salah-salah. Benar-salah. 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 Mundur. Salah. Konsentrasi. Konsentrasi. Benar-salah-salah. Benar. Sekali lagi. Dari benar-benarnya. Iya. Dari benar-benar sekalang. Mulai lagi. Benar-salah-salah. Benar-salah. Kanan. Kanan. Ada yang kiri loh. Yang kompak. Oh. Benar-benar. Jumat-benar langkahnya gak sama. Lompatnya yang tinggi gitu loh. Jadi gak begini loh. Kan pocong kan. Lompatnya tinggi. Satu kan tadi kan. Oke. Benar-salah-salah. Mundur. Maju. Jangan tell me ya. Agak cepat gitu loh. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Tengok tangan. Tengok tangan. Udah ada. Udah ada. Tengok tangan. Gimana? Udah. Udah paham kan maksudnya. Kita nanti juga akan. Mempraktekan ya. Mempraktekan. Masih seperti ini. Tapi agak beda. Jadi misalkan saya. Panggil. Linggis. Keran. Air. Keranda. Saya akan panggil empat-empat. Karena. Doa. Di dalam sholat jenazah kan. Ada empat takbir tuh. Takbir pertama adalah. Apa? Al-Fatihah. Kemudian yang takbir kedua tadi apa? Selawat. Allah Masa'ala Nabi Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga adalah. Doa. Apa? Doa. Untuk mayat. Dan. Yang terakhir. Doa untuk keluarga. Tadi yang dicontohkan di video. Itu. Panjang ya. Sebenarnya. Untuk doa. Dan. Untuk ibadah ibadah sunnah. Itu tidak ada istilahnya. Ya ada. Maksudnya patokan utama. Tetapi. Ada yang lebih. Pokok usul yang perlu dibaca. Jadi yang pertama nanti. Adalah Al-Fatihah. Misalkan saya panggil. Lingges. Air. Keran-Keranda. Silahkan yang lingges. Pertama kali. Baca Al-Fatihah. Kemudian yang keranda. Adalah membaca. Selawat. Kemudian yang. Apa tadi? Lingges. Keran. Oh sorry. Yang keran tadi. Sulawat. Yang keranda. Adalah doa untuk mayat. Dan yang terakhir. Doa untuk keluarga. Biar gak kelamaan. Yang doa untuk mayat. Disingkat saja. Jadi tidak dibaca semua. Allahumma gfirlahu. Warhamhu. Wa afini. Wa puanhu. Itu kalau laki-laki kan. Kalau perempuan. Allahumma gfirlaha. Warhamha. Wa puan. Kemudian doa untuk keluarga. Allahumma la tajarimna. Allahumma la tahrimna. Ajrohu. Wa la taftimna ba'dahu. Wa kfirlana. Siap? Siap? Mas Sohyu siap? Siap. Mas Ferdi siap? Siap. Saya akan panggil. Yang pertama adalah. Nanti berdiri ya. Selang, air, keranda, linggis. Silahkan berdiri. Ayo langsung. Selang, air, keranda, linggis. Oh belum ya. Itu ada dua. Pilih satu aja. Dapat apa? Tanah? Ambulan. Ambulan. Baik. Silahkan tadi yang saya panggil. Selang, air, keranda, linggis. Selang, air, keranda, linggisnya siapa? Linggis. Keranda. Air. Satunya. Selang. 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 Alphonse. Selang, Alphonse. Ya silahkan berdiri. Oh iya, iya. Yang lain. Keranda. Tanah. Jadi nomor satu, tanah. Kemudian air, keranda, linggis. Silahkan. Satu, dua, tiki langsung. Allah Akbar, takbir gitu. Dibaca. Takbir. Takbir pertama. Al-Fatihah. Terus nanti lanjut takbir kedua, takbir ketiga. Terusnya. Takbir kedua. Ayo. Al-Fatihah. Allah Akbar. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Bagus Lancar Kemudian langsung Langsung di Ya Lanjut Oke, masih berdiri Saya acak ya Nanti langsung berhutan gitu ya Langsung Nyambung-nyambung-nyambung gitu ya Ayo perhatikan Mas Ordi Tadi kan tanah ya Lingges tanah keranda air Alhamdul Baik, terima kasih Juduk dulu Terima kasih Mau maju sekarang Saya Panggil selanjutnya Langsung maju, langsung berdiri Langsung itu ya Keran Keran Kemudian Pacul Sama Kain Kain Ada yang dapat kain Oh yaudah Ambulan Satunya Nissan Ya jadi Keran Pacul Ambulan Sama Nissan Silahkan Langsung Siapa Pak Ki Pak 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 Amin. Sekarang perempuan ya jenazanya, perempuan, dimulai dari Nissan Pacul Kran Ambulat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih, silahkan duduk. Kita berikan aplos untuk semua yang sudah tampil. Semuanya sudah hafal ya. Semuanya sudah hafal, insya Allah ya. Kalau laki-laki, dombirnya hu. Atau kata apa? Kata gantinya hu. Kemudian kalau perempuan, Kalau banyak yang disolati. Atau waib gitu. Atau mungkin sholat jenazah masal gitu. Apa? HUM ya? HUM. Nah. Kita lihat video terakhir. Terakhir. Bagaimana secara mengurus jenazah? Dengan jumlah jenazah yang sangat banyak sekali. Ya, ini adalah salah satu contoh bencana alam. Di mana banyak pemakan korban, Otomatis disitu nanti ada pelakuan khusus. Alhamdulillah. 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 Alah, itu adalah salah satu sekelompit Dari bencana alam Nah, dulu di Aceh Pernah terjadi tsunami pada tahun 2004 Disitu banyak mayat yang berkelimpangan di Mana-mana gitu kan Nah Cara mengurus jenazah disitu Kira-kira kita mandikan Satu-satu Kemudian nanti di Kavani Satu-satu Atau bagaimana? Ada yang bisa? Ya, langsung satu orang gitu Jawab, siapa yang pernah ini? Bagaimana cara mengurus jenazah Dengan jumlah yang sangat banyak sekali Dengan dari bencana alam tadi Langsung ditimpun Kenapa tidak Dimandikan di Kavani Bagus Oke, bagus ya Jadi Ya itu Islam memudahkan Karena kalau jumlah banyak Kalau kita Kavani kita mandikan Mungkin Bisa dua, tiga bulan belum selesai kan? Kita sholat di satu-satuan Jadi ada Beberapa kondisi Dimana Jenazah Itu Diperlakukan khusus Salah satunya adalah Bencana alam Dengan jumlah korban yang sangat banyak Kemudian perang Mati syahid Itu Tidak Tidak apa? Tidak perlu dimandikan Tidak perlu di Kavani Jadi langsung Dikubur Seperti itu Jadi materi pada Siang hari ini Itu Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya Kita akan praktik Langsung praktik Terkait Bagaimana cara Memandikan Dan Mengkavani Jadi besok Untuk pertemuan selanjutnya Kita praktik langsung Dengan boneka Sama kain mori Jadi Pada kesempatan hari ini Kita 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 Menrawang Setelahnya merawang Bagaimana Umat Islam Dalam Mengurus jenazah seperti itu Ya Untuk sekilian Untuk siang hari ini Kita akan lanjutkan Pada kesempatan 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 Kita tutup Dengan doa Kavartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilah ilah Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Bagaimana Tumlah Bagaimana 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 Terima kasih.